Baru, Solu Intense Tape State. Warna Intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Atas nama kesetiaan cinta, Citra Kirana rela jadi bodyguard Reski Aditya. Citra Kirana kembali membuktikan kesetiaannya kepada Reski Aditya suaminya. Saat Reski menjalani gelar perkara khusus, kasus dugaan penelantaran anak yang dilaporkan Weni Ariyani di Polda Metro Jaya Kamis kemarin, Citra Kirana meluangkan waktunya untuk mendampingi Reski. Selesai mengikuti gelar perkara khusus, kasus dugaan penelantaran anak, Reski Aditya terlihat lunglai dan wajahnya seperti menyimpan masalah pelik. Namun keberadaan sang istri, Citra Kirana, yang ikut ke gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, bikin Reski Aditya tenang. Dengan mengganding lengan Reski, Citra membentengi dan membuat nyaman suaminya dari buruan wartawan. Tidak semua istri bisa seperti Citra Kirana, yang lapang hati menerima suaminya, yang terjerat masalah masa lalunya yang pelik. Yanni diduga menjalani hubungan bebas hingga mendapatkan anak dengan wanita bernama Weni Ariyani, serta berujung penelantaran anak. Sedih, aku kadang juga ya nggak percaya gitu, tapi nggak tahu kenapa kayaknya aku ngerasa tenang aja gitu. Aku tuh nggak dibikin yang aku harus marah-marah, aku harus nggak terima sama semua itu nggak. Aku banyak belajarnya dari Mas Ki juga sih, jadi untuk apa marah-marah, kalau ternyata kita nggak marah pun ya kita bisa selesaikan itu. Dengan lantang, Citra Kirana pernah menyatakan, jika benar anak yang dilahirkan Weni merupakan anak biologis Reski, Citra Kirana tetap menerima dan setia mendampingi Reski. Kalau suami saya itu terbukti atau tidak menjadi ayah biologis dari Ananda Naira, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya secara lapang dada. Perseteruan Reski Aditya dan Weni Aryani mengenai anak yang dilahirkan Weni, suka atau tidak suka, ikut membayangi hari-hari Citra Kirana. Karena itulah pihak Reski menginginkan kasus yang sudah lama itu, segera menemui titik akhir. Memang tidak ada dasarnya, karena Reski Aditya adalah bukan ayah kandung, bukan ayah angkat. Reski Aditya belum terbukti secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa Reski Aditya adalah anak ayah biologis dari seorang anak. Dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari Naira. Saya pastikan, saya akan menyayangi Naira dan juga menafkahi Naira. Bikin Baper, Kemeseran Soni Septian dan Vairus Arafik saat fashion show Untuk pertama kalinya, pasca sembuh dari penyempitan pembuluh darah di otak, Soni Septian kembali aktif bekerja sebagai peragawan. Bersama sang istri Vairus Arafik, keduanya tampil memukau, berlenggak-lenggok menampilkan koleksi busana muslim. Aku jujur, sebenarnya aku seneng banget ya hari ini. Aku seneng banget kenapa. Ini adalah perdananya, Soni tampil lagi yang benar-benar all out gitu. Dia udah bisa jalan, lincah banget ya. Seneng banget, bisa berkarya lagi. Nggak sabar untuk nunggu karya-karya selanjutnya. Pengen buru-buru mulai syuting lagi. Keduanya yang memang dikenal sebagai pasangan romantis, sukses bikin penonton Baper, lantaran melihat kemesraannya saat fashion show. Ya, Soni secara tiba-tiba mencium pipi virus, hingga membuatnya tersipu malu. Tiba-tiba pas ada tawaran, mau gak fashion show sama istri? Terus aku mikir dulu, gimana sayang aku udah bisa gak ya? Bisa, bisa langsung. Oke, aku tunjukin di depan semua orang, di depan banyak perempuan cantik yang nonton. Kalau aku bangga punya istri kevairus, makanya tadi aku cium dia gitu. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih yang dijagaan aku selama ini gitu. Aduh, kayaknya enak sama orang nih, Bapak. Jadi sampai lupa apa? Sampai lupa jalannya kan? Maksudnya, udah deh, terus aku sampai gini. Tentunya suksesnya Soni kembali menjadi peragawan ini, tak lepas dari kesabaran dan kesetiaan virus yang selalu mengurusnya. Aku tiap hari sekarang udah latihan jalan, keliling klaster, keliling klaster. Udah ngebut. Sekarang kan dulu aku tuh sama Soni, biasanya kan aku pelan-pelan ngikutin dia kan. Sekarang dia udah gini, lama banget jalannya gitu. Oh, dia udah bisa lebih cepet dari aku, gitu. Kebahagiaan pun tak terbendung, lantaran Soni sudah seperti sedia kalah. Meskipun demikian, sebagai sang istri, virus tak lupa mengingatkan dan menjaga kondisi kesehatan Soni agar tak kembali drop. Sekarang tugas aku sebagai seorang istri ngejaga staminanya dia juga tuh kayak ngejaga makanannya. Jadi kalau dia udah kayak mau kelepasan makan-makanan enaknya terlalu lebih-lebih, aku langsung, eh jangan ya, gak boleh. Aku bilang, Son, kalau emang udah bisa beraktivitas, gak apa-apa, aktivitas aja gitu kan. Ya emang dia pilih-pilih sih, kalau yang, apa, yang agak berat ya gak, gak ambil. Nyemangatin juga kan, mulai aja on, mulai gitu. Yang penting kamu bisa gak stress. Kalau dia gak boleh lebih dari 5 kg. Kalau ngangat berat-berat, aku gak boleh 5 kg. Terus gak boleh sampai yang capek banget. Kalau dia udah ngerasa capek, dia harus langsung duduk, kira-kira. Tapi hari ini aku gak capek jalan sama kamu, So. Anak mulai remaja mau jadi artis kayak Bunda Inul. Yusuf Ivan Derdamares, putra sematawayang pendangdut kondang Inul Daratista, tampak gagah berfoto bersama teman-temannya. Ivan kini hendak memasuki usia 18 tahun. Dan suaminya Adam Suseno menyebut, sudah siapkan segala kebutuhan untuk masa depan anaknya. Ivan yang duduk di bangku sekolah menengah atas, mengaku, sudah menentukan bidang perkuliahan yang akan ia tuntut. Inul pun tak memaksakan Ivan akan kuliah di luar negeri. Cuman bilang, mama udah siapkan semuanya. Mama udah persiapkan ini itu, semuanya udah aku siapin. Tinggal Ivan mau pergi ke luar negeri, mau apartemen, mau rumah, mau apa. Pokoknya semuanya mama udah siapin. Ganteng Ivan mau kemana. Tapi mama gak pasang. Kamu mau harus jadi dokter, kamu harus jadi pulisi. Enggak. Meski terlahir dari keluarga berada, sang pemilik goyang ngebor itu menyebut, anaknya malah antusias untuk mandiri, dan ingin punya penghasilan sendiri. Ivan sering selalu berdiskusi tentang karir, yang nantinya akan serius ia jalani. Lantas akankah Ivan justru mengikuti jejak ibunya ingin jadi artis? Atau ikut sang ayah, Adam Suseno, untuk terjun sebagai pebisnis? Anak saya maunya banyak. Saya pengen kayak mama bisnis, gitu. Ajarin aku makar kenalin sama teman-teman bisnisnya mama, gitu. Sebelum mama kenalin, mama ajarin dulu bisnis bagaimana caranya, gitu. Terus yang kedua, mama aku pengen jadi pemain simetron, gitu. Boleh, tapi harus ganteng dulu. Karena orang tuanya artis, gitu. Karena medianya ada, enggak. Ambisi mandiri dan kerja keras Ivan tentu turunkan karakter dari kedua orang tuanya. Jatuh bangun dengan karir musiknya, namun tak pernah mundur hingga memperoleh kesuksesan seperti saat ini. Pokoknya, enggak mau bergantung sama mama papanya, deh. Pokoknya dia pengen berdiri sendiri, gitu. Tanpa harus jatuh orang tua. Aku tidak mengarahkan dia dan tidak memaksa. Yang penting kepengennya itu, pokoknya SMA itu kan, kalau di internasional itu kebanyakan kan lebih banyak bekerjanya daripada menulis. Anak sudah besar juga menjadi rasa syukur tersendiri buat Inul dan Mas Adam. Kini keduanya sedang menikmati masa-masa kembali mesra. Apalagi nih, Mas Adam sudah mulai banyak job di dunia entertainment. Kalau dulu sih Inul yang banyak penggemarnya, tapi sekarang eranya Mas Adam. Cemburu enggak sih Bunda Inul? Mungkin aku harus ikut eksis deh, gitu. Untuk meringankan beban aku, gitu. Jadi, Alhamdulillah rezekinya juga dia banyak. Udah iklannya juga banyak. Udah kayak artis top gede lah. Alhamdulillah. Dapat banyak iklan. Tapi tetap ngalirnya ke sini. Hmm, sobat banget. Sobat banget. Baru, Solyu Intense Tate State. Warna Intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Karen, Fania, dan Tenny disebut-sebut The Next Iyad Bustami. Siapa yang paling mirip? Babak Kontes KDI 2024 yang menyisakan sembilan kontestan. Menariknya, dari sembilan kontestan yang tampil Kamis malam kemarin, tiga di antaranya berasal dari Pulau Sumatra. Dua dari Sumatra Selatan, yakni Karen asal Ogan Komering Ilir, dan Fania Palembang. Lalu dari Bengkulu ada Tenny asal Rejang Lebong. Berasal dari Sumatra, Karen, Fania, dan Tenny disebut-sebut calon bintang penerus Iyad Bustami. Juri bintang KDI 2024 asal Bengkali, Seriau, yang diculuki Queen of Melayu. Terima kasih. Kemarin juga sempat duet bareng Madam Iyad, tapi kalau dibilang The Next Madam Iyad, ya Allah itu kayaknya terlalu tinggi deh ya. Dan terlalu jauh, Tenny harus banyak-banyak belajar, dan tentunya semoga Tenny juga bisa menemukan karakter Tenny sendiri. The Next Madam Iyad, ya. Aduh, kayaknya Fania harus banyak belajar dulu ya, kayaknya harus banyak-banyak belajar, biar bisa suaranya kayak Madam Iyad, ya. Lantas siapa yang mirip dan paling pantas menjadi penerus Iyad Bustami? Baik dari gaya bicara, gestur tubuh, hingga vokalnya? Apakah Karen, Fania, atau Tenny? Masya Allah senang banget, amin-amin darbal alamin. Tapi kayaknya aku gak bisa sekeren beliau deh, masih banyak belajar. Karena beliau kan keren banget, mateng banget kan. Masih belajar banyak sih, sering ngeliatin teknik-teknik dia juga. Selamat tinggal. Kesembilan kontestan bersaing sengit menyuguhkan penampilan solo terbaik tadi malam. Aku sih senang dari anak-anak yang aku ngerasa minggu kemarin dia penampilannya lemah, hari ini udah lumayan oke. Kita ikut bertanggung jawab untuk menelorkan bintang-bintang dangdut Indonesia ini gitu. Apalagi KDI, karena aku ngerasa bahwa ini adalah ajang dangdut tergengsi di MNCTV gitu. Panggung babak kontes semalam bukan saja jadi ajang pembuktian penampilan solo kesembilan kontestan. Tapi juga milik master fashion Ivan Gunawan. Bagaimana tidak? Lewat sentuhan tangan magisnya, Igun berhasil menyulap penampilan para kontestan pangling. Yang paling spektakuler, Andin kontestan KDI asal Ketapang, Kalimantan Barat. Bisulap master Igun cantik mirip Leodra dalam waktu singkat. Ada yang pesertanya mirip banget sama Leodra. Aku suka kulitnya eksotik, terus sudah gitu rambutnya juga bagus. Jadi tadi aku sempat makeover rambutnya supaya terlihat lebih mudah. Itu seneng banget, karena siapa sih yang gak seneng rambutnya udah disentuh langsung sama tangan-tangan emasnya master Igun, master mega bintangnya Indonesia. Pasti seneng banget. Ya, sentuhan tangan master fashion Ivan Gunawan benar-benar membuat penampilan kontestan tampil memukau. Sayang, setelah menyuguhkan penampilan terbaik, satu dari kesembilan kontestan harus terhenti babak kontes tadi malam. Ternyata yang terjemput adalah Nuri Palalawan.